Apabila anda seorang pengajar, seorang pendidik, anda pasti ingin menjadi guru favorit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan saya Nur Afin Paling semakin saya sampaikan tentang motivasi pada anda Tentang masalah guru favorit Apabila anda seorang pengajar, seorang pendidik, anda pasti ingin menjadi guru favorit Dan itu adalah sebuah manusiawi Karena bagaimanapun seorang pendidik seperti kita, seorang guru seperti kita Kita ingin dicintai oleh orang lain, ingin dicintai oleh para siswa Itu adalah hal yang sangat-sangat normal Tapi ingat saudara, ketika kita ingin menjadi guru favorit Itu bukan sesuatu yang mudah Saya ulangi, ketika kita ingin menjadi guru favorit Guru yang disekali banyak orang, terutama ada siswa Itu ada sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang mudah Yap, bukan sesuatu mudah Karena disini kita bicarakan adalah sekolah yang ideal, sekolah yang baik Saya tidak mengatakan sekolah yang buruk Sekolah yang buruk misalkan hampir satu sekolahan Itu siswanya semuanya pecandu narkoba Ataupun pecandu rokok Saya tidak memberikan contoh yang negatif seperti itu Tapi saya ibaratkan disana sebuah contoh Sekolah yang positif, sekolah yang ideal, bukan sekolah yang negatif tadi Apabila kita ingin menjadi guru-guru favorit, guru kesukaan bagi siswa Kembali lagi saya telahkan itu bukanlah sesuatu yang mudah Karena guru itu berat Bagaimana bisa mengajar siswa dengan baik Bagaimana bisa menguasai materi dengan baik Bagaimana bisa mentransfer ilmu yang baik kepada para siswa Dan bisa menguasai pedagogik siswa juga Bisa menguasai psikologi siswa Itu adalah bukan sesuatu yang mudah Jadi saya ingat garis bawahnya disini Bahwa saya menjadi guru yang favorit bukanlah sesuatu yang mudah Bukan sesuatu yang mudah Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu Beberapa waktu yang lalu ada kasus Ada kasus Ketika ada pemilihan, ada sebuah kompetisi tentang favorite teacher Tentang ajang favorit Yaitu pemilihan guru favorit Yang diadakan oleh sebuah koran Sebuah koran yang tanpa saya menyebut nama Yang itu menarik diri saya Tapi saya tidak ikut di sana Saya belum ikut di sana Apa yang terjadi? Dan ternyata Ini karena saya memiliki jiwa Apa ya? Jiwa detektif mungkin ya Saya suka menganalisa Saya terjual langsung dan sebagainya Untuk menyelidiki Ada Ada seorang yang dinyatakan sebagai guru favorit pada perlombaan itu Dan sempat dia mendapat hadiah satu sepeda motor Satu sepeda motor Saya tertarik untuk menyelidiki Apakah semudah itu untuk bisa menjadi guru favorit? Dan ternyata apa yang terjadi? Saya betul-betul terjun ke dalamnya Saya menyelidiki ke dalamnya Apa yang terjadi? Ternyata yang saya lihat Sesuai dengan analisa saya Bahwa saya satu untuk menjadi guru favorit tak mudah Ternyata seketa saya lacak Apa yang terjadi? Ternyata guru ini yang dinyatakan sebagai guru favorit ini Melakukan sesuatu yang mungkin di luar dugaan Karena saat itu Untuk menentukan Untuk menentukan nilai Guru itu mendapat nilai yang tinggi Sehingga layak menjadi guru favorit Masyarakat harus mengirimkan Apa ya? Mengirimkan potongan yang ada di dalam surat kabar tersebut Jadi otomatis masyarakat Atau siapapun Mereka harus beli koran itu Dan harus memberikan guntingannya Dan mengisi data di sana Dan apa yang terjadi? Ternyata guru yang dinyatakan favorit tadi Ternyata dia telah memborong koran Yang nilainya fantastis Hampir tembus Hampir tembus puluhan juta Jadi memborong koran sebekan banyaknya Dan koran itu dibagi ke siswa-siswanya Di mana dia mengajar Dan mereka disuruh mengisi data Menyukai guru tersebut Dan akhirnya data tersebut Potongan data tadi Yang bull out tadi Akhirnya dikirimkan ke penyelenggara Yaitu pemilik koran tadi Dan apa yang terjadi? Luar biasa Dan tidak hanya mereka memberikan Tidak hanya memborong koran Sampai nilainya Bonus puluhan juta Tidak Tapi mereka juga Guru ini Oknum guru ini Bahkan juga memberikan bonus Es krim Buat siswa-siswanya Yang mengisi tadi Supaya dia bisa menang Dan dinyatakan sebagai guru favorit Dan apa yang terjadi? Yang benar Dia bisa menjadi guru favorit Versi koran tersebut Dan bahkan sampai Mendapatkan hadiah Satu sepeda motor Oke Dan analisasi saya benar Ternyata guru ini Ternyata oknum guru ini Ternyata melakukan sesuatu yang tidak fair Dia tidak jujur Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang Uncredible Kenapa? Karena dia membeli koran Dan dia Menyuruh siswa-siswanya Untuk mengisi Dan memberikan bonus Es krim sebagainya Jadi dia melakukan tidak jujur Walaupun pada puncaknya Akhirnya dia dinyatakan sebagai guru favorit Oleh karena itu Saudaraku semuanya Para rekan guru Ataupun siapapun anda Untuk menjadi seorang guru itu Dia tidak mudah Menjadi guru itu tidaklah mudah Apalagi apabila kita ingin menjadi Seorang guru favorit Menjadi seorang favorit teacher Itu tidaklah mudah Oke? Jadilah guru yang baik Tanpa kita ada iming-iming Untuk menjadi guru favorit Karena untuk menjadi guru yang baik Kita harus menguasai materi yang kita ajarkan Yang kedua Kita juga harus mengerti Bagaimana kita bisa Men-transfer ilmu yang baik Kita harus menguasai Bagaimana teknik Bagaimana strategi Bagaimana model-model belajar Sehingga siswa bisa Memahami materi yang kita kasihkan kepada mereka Dan itu tidaklah mudah Yang ketiga Kita juga harus menguasai pedagogik Bagaimana menguasai Para siswa kita Bagaimana kita mengerti tentang siswa kita Mengenal karakter siswa sebagainya Dan itu tidaklah mudah Oleh karena itu Tetaplah kita belajar Untuk menjadi guru yang baik Walaupun tanpa Menjadi guru favorit Tetap kita bisa menjadi guru yang baik Walaupun kita bukan menjadi guru favorit Itu lebih baik Biarlah Tuhan yang akan Menilai Karya kita Semoga bisa menarik manfaat Semoga Kita Anda Menjadi guru-guru yang baik semuanya Sehingga diperbaikan negara ini Sampai bertemu dengan tutorial Mungkin yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton